Sejumlah petugas kepolisian Polda Banten melakukan penggeledahan di kantor Bapelkes KS yang berada di kawasan komplek milik PT KS di Kota Cilegon. Penggeledahan yang dipimpin langsung Wadir Krimsus Polda Setempat, AKBP Nunung Saifudin. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pendalaman kasus dugaan korupsi pada Badan Pengelolaan Kesejahteraan Krakatau Steel yang menyeret mantan petinggi Bapelkes masa jabatan 2012 hingga 2014, yakni Kepala Bapelkes Herman Husodo, Triono selaku manajer investasi, dan Rian Antoni selaku pihak swasta sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Petugas menyita sejumlah dokumen berupa sertifikat tanah dan beberapa dokumen lainnya yang akan dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh Bapelkes yang dilaporkan pimpinan Bapelkes pada tahun 2016 lalu. Yang Krimsus Polda Banten telah menangani dan ini sudah masuk pada tahap penyidikan, yaitu tersangka Saudara Herman Husodo, Saudara Triono, dan Saudara Rian. Ini sudah masuk pada tahapan penyidikan. Dan perkara ini kami sudah melakukan gelar di KPK bulan kemarin. Dan ini untuk melengkapi proses penyidikan, kami berdasarkan undang-undang perlu melakukan pengeladaan. Sementara selain menyita dan mengamankan sejumlah dokumen penting sebagai barang bukti dari kantor Bapelkes Kota Cilegon, kepolisian juga melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pencarian dokumen barang bukti lainnya di sejumlah tempat yang diduga kuat turut terseret dengan kasus ini. Terkait hal ini pihak kepolisian mengaku telah melakukan gelar perkara di KPK. Namun untuk jumlah kerugian hingga kini masih menunggu karena dalam tahap penghitungan di BPKP. Sesmiatun Hayati, Kota Cilegon melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!